Yang memirsa dalam perayaan hari ulang tahun Kabupaten Muaro Cambi ke 21 tahun, tidak ada perayaan yang meriah seperti tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Muaro Cambi akan menyelenggarakan paripurna pada 25 Oktober 2021 mendatang, serta melakukan kegiatan vaksinasi masal bagi masyarakat Muaro Cambi. Tidak ada perayaan yang meriah pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Muaro Cambi tahun ini. Berbagai perlombaan seperti pada tahun sebelumnya ditiadakan pada hari ulang tahun Muaro Cambi tahun ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Cambi hanya menggelar paripurna yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober mendatang dan akan dihadiri oleh Gubernur Cambi serta beberapa pejabat kabupaten lainnya. Disampaikan oleh pejabat sekretaris daerah Kabupaten Muaro Cambi, Azrin, saat ini pemerintah Kabupaten Muaro Cambi bersama dengan DPRD Muaro Cambi akan melakukan rapat terkait paripurna serta kegiatan vaksinasi masal yang juga akan diselenggarakan di hari jadi Kabupaten Muaro Cambi tersebut. Tahun ke-22 Kabupaten Muaro Cambi, Kemkap bersama sekretaris DPRD ini akan melakukan pacara lah, sidang paripurna istimewa pada hari Senin, 25 Oktober. Di seluruh Bupati Wali Kota Seperti Besi Jambi, kita undang, Gubernur dan Ibu, kita undang, Kabupaten Muaro Cambi, kita undang juga, dan Gubernur UPD Kabupaten Muaro Cambi, serta Kabupaten Muaro Cambi, dan Camat, Kades, seluruhnya kita undang. Supaya pernah peringatan saja. Ini yang ini kita carikan. Ada kegiatan lain nggak selain dari paripurna? Saya kira karena ini kondolasinya COVID, dengaran untuk kegiatan lainnya juga tidak tersedia, jadi kita, dalam Kabupaten Muaro Cambi tahun ini, kita cukup kita batasi di sidang paripurna, ditambah dengan vaksinasi masal. Oh, langsung vaksinasi masal ya? Untuk kegiatan paripurna ini, nantinya akan diperketat untuk protokol kesehatan serta pembatasan tamu yang akan datang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!